Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah, materi ke-14 bab sistem indera Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dari indera peraba ya Dan juga kita sudah tuntas nih mempelajari 4 sistem indera Nah untuk materi sekarang kita akan mempelajari mekanisme dari indera peraba sob Yaitu kulit Jadi mekanisme bagaimana kita bisa merasakan panas, dingin, tekanan, sentuhan, serta rasa sakit Pada indera peraba yaitu kulit kita akan bahas Oke langsung saja mari kita belajar Oke sob, sebagaimana yang kita telah pelajari kulit itu merupakan organ terbesar yang kita miliki Dan ternyata juga kulit berperan sebagai indera peraba Karena pada kulit kita itu terdapat berbagai jenis reseptor yang menerima stimulus berupa sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa nyeri Nah sekarang kita akan mempelajari mekanisme dari masing-masing reseptor ini sob Yaitu reseptor yang terdapat pada kulit Yang pertama-tama kita akan bahas reseptor yang bernama sel Merkel Oke jadi sel Merkel atau diskus Merkel ini merupakan reseptor bagi sentuhan ringan sob Yang mana asalnya dari bentuk ataupun struktur suatu benda yang kita sentuh sob Nah akan tetapi sel Merkel ini memiliki adaptasi yang lambat Dan juga bidang pengenalan yang kecil Oke kita lihat seperti apa mekanisme kerja dari sel Merkel ini Nah jadi ketika ada stimulus misalkan kita menyentuh permukaan suatu benda Stimulus itu akan mengenai bagian luar dari sel Merkel Kemudian ini akan menyebabkan saluran protein bernama viezo 2 terbuka Nah dengan terbukanya saluran viezo 2 ini akan membuat ion-ion itu menjadi masuk Nah masuknya ion-ion akan memicu protein saluran lain juga akan terbuka Sehingga akan menyebabkan terjadinya depolarisasi Nah depolarisasinya pada sel Merkel ya Kemudian depolarisasi ini akan membuat vesikula yang berada di dalamnya itu Yang berisi neurotransmitter akan bergerak turun Kemudian itu akan mengeluarkan isinya Yaitu si neurotransmitter Nah jadi neurotransmitter akan keluar Kemudian pada sinapsis Dia akan menempel di reseptor sel sarap eferen Selanjutnya ini akan memicu depolarisasi Dan juga akan atau terbentuknya impuls sob Lalu sel sarap eferen ini akan membawa impuls ke kortex somatosensorik Yang letaknya ada di lobus parietal Untuk dipersepsikan sebagai sentuhan kasar, halus, ataupun bergerigi sob Tergantung apa yang kita sentuh Nah jadi dengan adanya diskus Merkel atau sel Merkel ini Kita bisa membedakan tekstur atau bentuk permukaan dari suatu benda ya Apakah itu halus, kasar, ataupun bergerigi Nah itu ya untuk mekanisme dari sel Merkel Selanjutnya reseptor yang bernama corpuscula Meissner Nah sob, corpuscula Meissner ini juga merupakan reseptor bagi sentuhan ringan Hanya saja bedanya dengan sel Merkel Meissner ini memiliki adaptasi yang cepat Sehingga mudah teraktifasi ataupun mudah terdeaktifasi Yaitu saat stimulus yang sama dan juga berulang Maksudnya bagaimana nih? Oke kita pahami mekanismenya Jadi ketika ada stimulus Contohnya saat kita menggunakan pakaian Nah itu akan membuat lempeng epitel yaitu epitel dari sel lameral atau yang berwarna ungu ini Bergerak ke arah samping Nah contoh stimulus seperti menggunakan pakaian Itu akan membuat lempeng epitel sel lameral bergerak ke arah samping Sehingga akan menyebabkan kanal ion terbuka Dan akan menyebabkan depolarisasi Sehingga terbentuklah impuls Lalu impuls akan dihantarkan pada sel syaraf efferent Yang akhirnya akan dihantarkan ke korteks somatosensorik Untuk dipersepsikan sebagai sentuhan ringan sob Oke jadi gitu ya Nah tapi ada catatan nih Untuk corpus gola Meissner Jadi Meissner ini memerlukan stimulus yang terus berubah Agar bisa mempertahankan depolarisasi Nah jadi dengan kata lain Meissner ini Karena dia itu cepat beradaptasi Meissner itu mudah teraktifasi Ataupun mudah terdeaktifasi Jadi misalkan kalau stimulusnya sama dan juga berulang Itu tidak akan dipersepsikan oleh sel Meissner ini Alias si sel Meissner ini jadi terdeaktifasi Untuk lebih jelasnya contohnya seperti saat kita menggunakan baju Itu kan pertama-tama saat baju melekat pada tubuh kita Kita akan merasakan baju itu nempel ya pada tubuh kita Tetapi lama-kelamaan kita akan merasa terbiasa Seperti tidak memakai apapun Atau stimulusnya itu akan tidak terasa ya Nah ini sebabnya karena kulit kita sudah beradaptasi dengan baju Nah jadi memakai baju adalah contoh dari stimulus yang sama dan juga berulang Sehingga membuat sel Meissner menjadi terdeaktifasi solve Paham ya? Untuk korpus gula Meissner Oke selanjutnya adalah korpus gula pacini Nah pacini ini merupakan reseptor bagi tekanan kuat Contoh tekanan kuat itu adalah saat kita menyenggol Atau tersenggol sesuatu Ataupun saat kita ditonjok oleh McTyson Nah itu adalah contoh dari tekanan kuat Nah bagaimana sih mekanismenya? Oke jadi saat stimulus berupa tekanan kuat Seperti senggolan atau tonjokan ya Itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada diskus pacini Nah perubahan ini akan menyebabkan kanal ion terbuka Terus terjadilah depolarisasi Dan terbentuklah impuls Kemudian impuls akan diteruskan ke bagian tengah lamellar Nah terus impuls akan dihantarkan ke sarap efferent Untuk disampaikan ke kortek somatosensori Yaitu tujuannya Dipersepsikan sebagai tekanan kuat Nah jadi itu ya Untuk korpus gula pacini Korpus gula Meissner Dan juga sel Merkel Yang dimana merupakan reseptor yang menerima stimulus berupa sentuhan dan juga tekanan sob Nah selain itu ada juga reseptor kulit Yang menerima stimulus berupa nyeri, panas, dan juga dingin Nah bagaimana sih mekanisme dari reseptor-reseptor ini? Oke mari kita bahas sob Tapi sebelum itu For your information sob Channel ini memiliki bab konten diantaranya Zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling Channel ini dalam tahap pengembangan Maka akan sangat berharga bagi kami Jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang Minimal dengan cara mensubscribe channel ini Jadi please por subscribe now Oke kita lanjut Kita mulai dari stimulus berupa nyeri sob Nah jadi untuk stimulus nyeri Ini berasal dari berbagai sumber sob Diantaranya berupa mekanik seperti tusukan paku atau jarum Bisa juga berupa suhu atau thermal Yang dimana terlalu panas, terlalu dingin misalkan Ataupun juga bisa dari bahan kimia Seperti cap saicin pada cabai Dan juga asidik pada larutan asam Nah itu juga bisa menimbulkan rasa nyeri ya Nah jadi stimulus nyeri ini akan menyebabkan teraktivasinya reseptor yang terletak di permukaan membran Pada ujung sel sarap bebas Nah jadi ujung sel sarap bebas inilah yang merupakan reseptor dari stimulus nyeri ya Nah untuk mekanismenya begini sob Contoh stimulus berupa tertusuk misalkan Ini akan menyebabkan sel-sel di sekitarnya itu menjadi rusak Nah sel-sel yang rusak ini akan memicu reseptor permukaan membran sel ujung bebas Menjadi aktif Kemudian memicu kanal ion terbuka Lalu terjadilah depolarisasi Dan terbentuklah impuls Kemudian impuls diteruskan ke sarap efferent Dengan melalui terbentuknya neurotransmitter Kemudian sarap efferent membawa impuls ke sarap pusat Untuk dipersepsikan sebagai nyeri Nah jadi seperti itu ya Bagaimana kita bisa merasakan nyeri Oh iya sob Ujung sel sarap bebas ini Tidak hanya menerima stimulus berupa nyeri saja Tapi ternyata ujung sarap bebas ini juga sensitif terhadap suhu Yaitu suhu panas ataupun dingin Untuk lebih jelasnya mekanismenya seperti ini sob Nah stimulus berupa suhu Mau itu suhu dingin ataupun panas ya Ini akan mengaktifkan channel atau saluran protein tertentu Di membran ujung sel sarap bebas Itu aktif Hal ini menyebabkan kanal ion terbuka Kemudian depolarisasi Dan impuls pun terbentuk Lalu impuls akan diteruskan ke sarap efferent Melalui neurotransmitter Dan oleh sarap efferent Akan dihantarkan ke sistem sarap pusat Untuk dipersepsikan sebagai panas ataupun dingin Nah jadi itu ya Untuk reseptor sel ujung sarap bebas Jadi bisa berperan sebagai reseptor penerima stimulus nyeri Dan juga penerima stimulus berupa perubahan suhu Nah sob masih ada nih jenis reseptor lainnya Di antaranya corpuscula rufini dan juga bulbus krause Oke kita akan bahas mulai dari corpuscula rufini Nah rufini ini merupakan jenis mekanoreseptor Yaitu dengan stimulus berupa tekanan terus menerus sob Nah rufini ini juga diduga terkait dengan deteksi terhadap panas Nah tapi ini masih dugaan ya Karena masih diteliti oleh para ilmuwan Mungkin kalau penasaran Nanti bisa dicek lagi beberapa tahun ke depan Mengenai corpus rufini ini Siapa tahu 2 atau 3 tahun ke depan Sudah ada penjelasan yang sah Mengenai corpus rufini Dari para ilmuwan Nah oke kita lanjut Nah kemudian untuk mekanismenya begini sob Stimulus berupa tekanan terus menerus pada kulit kita Ini akan menyebabkan struktur kolagen di rufini itu berubah Kemudian perubahan ini akan memicu kanal ion terbuka Terus terjadi depolarisasi dan terbentuklah impuls Kemudian impuls akan dihantarkan ke syarab efferent Dan akhirnya impuls akan dihantarkan ke korteks somatosensorik Untuk dipersepsikan sebagai tekanan Nah gitu ya Terus untuk reseptor yang terakhir adalah bulbus krause Nah untuk bulbus krause ini Sayang sekali nih Untuk data tentang bulbus krause memang sangat minim Jadi bulbus krause ini diduga Berperan dalam sensasi dingin Karena reseptor pada bulbus krause ini aktif Atau teraktifasi pada suhu di bawah 20 derajat celcius Nah jadi untuk data dari bulbus krause ini sangat minim ya Karena masih banyak peneliti yang masih meneliti tentang bulbus krause ini Nah oke Jadi seperti itu ya Mekanisme dari reseptor-reseptor Yang ada pada kulit kita Atau indera peraba kita Sehingga kita bisa merasakan dingin Panas Sentuhan Tekanan Dan juga rasa nyeri pada kulit kita Nah tuntas sudah nih Materi kita mengenai indera peraba ini Artinya kita sudah tuntas juga Mempelajari struktur dan mekanisme Yang ada pada kelima sistem indera kita Yaitu indera penglihatan Penciuman Pengecap Pendengaran Dan juga peraba Nah tapi masih ada nih materi terakhir Di bab sistem indera ini Yaitu Materi tentang gangguan pada sistem indera Untuk materi ini kita akan bahas di materi berikutnya sob Oke semoga apa yang saya jelaskan bisa dicarna Berfungsi dan hidup buat sobat biota semua Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya Serta video pembelajaran lainnya Jadi see you next video sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!